pengen lunas hutangnya gimana sih caranya saya kejara waktu itu sudah dapat kabar dari si ini ada sana paranormal bagus ini dia katanya pernah menolong orang dengan lunas hutangnya ya saya datang itu di situ ada paranormal di daerah TA istilahnya ya Tolong Agung lah jadi kita berangkat ke sana saya kan enggak mau nunggu berangkatlah ke sana saya cari solusi di sana itu ya di sana karena itu disarankan ada dari paranormal kita disarankan untuk Begaduyul mes Begaduyul mes Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat podcast MMC dimanapun Anda berada Alhamdulillah hari ini spesial buat saya karena kedatangan tamu spesial dari Kediri dengan Pak Ahmad Zazuli Pak Ahmad Zazuli gimana kabarnya siap? kabarnya siap siap Mas Alhamdulillah jauh-jauh dari Kediri nih Masya Allah membawa cerita karena beliau ini seorang pengusaha ya usahanya di bidang rental Pak ya rental mobil dan juga diantaranya ada bisnis baru itu di bidang potong rambut potong rambut kalau bahasa kerennya sekarang nih Barbershop Barbershop Masya Allah kita akan ngobrol lebih lanjut tentang bisnisnya Pak Zazuli tapi sebelumnya juga kita pingin tahu karena beliau ini termasuk orang-orang pertama di MTR ya gitu dimana waktu itu mungkin belum banyak cerita tentang MTR gitu ya tapi akhirnya Bapak bisa masuk dan ikut ke dalam MTR bagaimana ceritanya gitu waktu itu tahun berapa Pak? masuk MTR itu saya tahun 2017 Mas 2017 ya oke sudah lumayan Pak tahunan lah ya Masya Allah baik 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 di waktu itu ketemu MTR tahunnya atau sebelum MTR itu kondisinya bagaimana sih Pak sebetulnya? sebelum ketemu MTR itu kondisinya saya hutang saya itu masih utuh Mas oke berarti betul memang punya hutang juga jadinya gitu ya oke oke nilainya berapa kurang lebih tuh Pak? nilainya 1,4 M 1,4 M 2017 itu ya Masya Allah baik baik terus gimana tuh Pak yang bikin Bapak akhirnya ceritanya kok sampai ketemu sama MTR sebelumnya bagaimana tuh? namanya punya hutang itu kan nggak tenang ya Mas ya nggak tenang betul Pak? betul ya kita semua kan pengen selesai betul gimana sih Kak lihat kebetulan waktu itu saya pusing saya ingin menyelesaikan hutang ini hutang saya kok banyak sekali saya ingin menyelesaikan apapun yang apa namanya usaha saya tempuh untuk menyelesaikan hutang itu tadi nah dari omongan si A ngomong gini oke saya jalanin dari si B ngomong si gini aku jalanin juga dari si C ngomong gini jika aku jalanin itulah untuk demi menyelesaikan hutang-hutang itu karena saking pusingnya dengan nilai hutang 1,4 Milyar tadi gitu ya? cari solusi kesana-sini tapi belum juga ketemu solusi sekarang sudah waktu itu belum ketemu ya Pak sekarang sudah waktu itu apa yang pernah Bapak kan tadi Bapak dapet saran ini saran itu diantara saran-sarannya apa nih Pak? katanya soalnya ada cerita yang menarik nih dibalik sebelum ketemu sama MTR iya betul Mas itu pertama kali masih ringan-ringan ya ketemu si A bisa menyelesaikan hutang saya saya kejar lah si A ya mungkin dia orang bank lah pengen menyelesaikan ternyata ya sampai sampai saya kejar-kejar akhirnya nggak selesai juga dia malah lari oke malah menjauh malah hilang ya kan akhirnya ketemu lah si B si B ini juga gitu ada apa namanya broker untuk menyelesaikan hutang saya 1,4 itu ada brokernya juga untuk katanya sih kenal dengan orang BI ya akhirnya saya kejar juga akhirnya minta uang nih ending-endingnya juga akhirnya hilang juga akhirnya ketemu si C ya si C ini agak sadis ini Mas iya ini sadis ini saya kan orangnya tipe pemburu soalnya saya nggak mau nunggu-nunggu dan nunggu nggak mau saya kejar mesti pengen lunas hutangnya gimana sih caranya saya kejar lah waktu itu sudah dapat kabar dari si C ini ada cara paranormal bagus ini dia katanya pernah menolong orang dengan lunas hutangnya ya paranormal berarti sempat pernah mengikuti saran karena saking pusingnya ke arah paranormal paranormal ya saya datang itu disitu ada paranormal di daerah TA istilahnya ya Tolong Agung lah ini jadi kita berangkat kesana saya kan nggak mau nunggu berangkatlah kesana saya cari solusi disana itu ya disana itu disarankan dari paranormal itu disarankan untuk begal tuyul Mas begal tuyul iya baru dengar iya baru dengar saya karena biasanya begal motor Pak ini begal tuyul bahkan tuyul bisa di begal Pak ya dari instruksi paranormal itu tadi dikasihlah minyak wangi dan sesajen ya kan nanti jam malam jumat itu suruh sesajen itu dikumpulkan disitu ditungguin sampai tuyulnya datang untuk memancing tuyul datang tuyul itu datang bawa ini bawa karung ya nah nanti kalau tuyulnya datang dia mainan itu ambillah karungnya ambillah separuh isinya jangan semua nah itu yang separuh tadi buat bayar hutang sudah lunas hutangnya hutang Pak Jasuli lunas katanya si paranormal si A oke si C tadi akhirnya okelah saya datang itu si paranormal saya lakuin juga dengan berbagai syarat ini 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 saya turuti saya jalanin saya tapi gak sendiri mas ada satu orang temen saya di belakang saya biar nemeni saya nanti kalau ada apa-apa ya kan akhirnya saya jalani itu begal tuyul itu di suatu tempat malam jumat di tempat sunyi ini saya kasih sesarjen itu saya begadang semalaman mas sampai itu akhirnya begal tuyul berdua itu tadi hari itu juga gak datang mas sampai pagi sampai matahari terbit itu gak datang si tuyul itu tadi malam itu juga akhirnya balik lagi ke paranormat Pak gimana kok berhasil akhirnya dikasih saran lagi yang kedua yang kedua iji juga sama begal tuyul yang kedua kok kurang ini saya arahkan tuyulnya biar kesitu akhirnya itu tadi diarahkan kesitu yaudah tetep saya begadang satu malam yang kedua itu tadi malam jumat juga gak berhasil mas akhirnya itu tadi tau saya dengan rasa kecewa wah ternyata ini jalan salah mungkin ya ternyata ini memang instan tapi kan salah yang saya lakukan mungkin Allah belum itu akhirnya saya buka-buka api lah buka-buka YouTube dan lain-lain ketemulah MTR masyarakatan bariba awalnya berarti dari di internet gitu ya? dari YouTube dari Google Google akhirnya gimana sih menyelesaikan utang ya? ketik-ketik dan lain-lain ketemulah MTR waktu itu MTR di Kediri belum ada mas hanya satu orang saya waktu itu di Kediri masih satu orang aja yang anu akhirnya terus begitu waktu tahun 2017 itu Kediri baru mau mengadakan acara MTR kebetulan saya kan aktif juga silaturahmi karekan-rekan MTR akhirnya saya di waktu juga Panitia akhirnya ketemulah waktu SMHTR pertama di Kediri iya akhirnya saya sebagai Panitia juga peserta juga disitu? iya Panitia juga peserta juga akhirnya begitu kenal SMHTR ternyata itu waduh saya merasa terpukul mas apa yang buat Bapak terpukul? iya itu tadi karena bahwa riba itu dimusnahkan Allah nggak mungkin berhasil karena saya usaha tadi bermodalkan utang riba iya riba itu sama Allah dimusnahkan ternyata benar sama Allah dimusnahkan utangnya banyak nggak bisa tidur kelisah di malam hari ya itulah kalau utangnya banyak itu tadi bahkan melakukan sesuatu yang tadi ya memang sirik sirik mencari jalan yang memang tidak di perkenankan dalam agama kita gitu ya sampai sebegitunya Pak ya terkait utang dan riba ini akhirnya saya kenal MTR oh ternyata saya merasa terpukul waktu ikut SMHTR bahwa utang itu salah jalan saya yang tempuh akhirnya saya berusaha untuk di disitu dijelaskan untuk melepas kemelekatan melepas kemelekatan iya saya beban saya saya terlepas satu-satu mulai kartu kredit saya gunting waktu itu juga saya teringat juga waktu itu tanggal 17 Mei 2017 SMHTR di Kediri sampai sekarang sama ingat karena itu tadi ya jadi saya lepas waktu itu juga saya nggak nggak tunggu besok dan lain-lain kemudian saya naik ke panggung saya potong kartu kredit saya bahwa ini riba dan dimusnahkan oleh Allah nantinya akhirnya saya gunting iya banyak orang tertekan hutang dan mereka berhutang ingin mengembangin bisnis setelah apa kan awalnya begitu ya menambah bundi-bundi kekayaannya gitu ya terus pada saat dia tertekan dia cari solusi ternyata harus melepas kemelekatan sebetulnya melepas kemelekatan yang dimaksud ini apa dan apa yang membuat Bapak yakin udah deh melepas kemelekatan iya kemelekatan ini kan beban mas hutang itu tadi berapa titik kalau kita hutang kita ada di bank BC hutang A hutang bank A bank C itulah kemelekatan itu tadi mas kita harus lepas jadi kita kalau udah lepas itu enteng jadi kalau selama itu kita masih berkecimpung diri banget terus kita panggul terus kita apa beban itu kita pikul terus berat kan mas kalau kita udah lepaskan satu yang kecil dulu atau yang mungkin yang mengancam kita dulu dari instruksinya ya udah kan lepaskan dengan rela dengan ikhlas gak peduli untung rugi kita lepas yang penting akhirnya ternyata hidup itu enak tenang iya iya bahkan hutang saya yang besar waktu itu kan saya bisnis rental mobil itu kan armada cuma 2 awalnya 2 awalnya 2 karena si abang datang kasih pinjaman oh berarti awal mulanya pinjam itu justru karena belum 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 pinjam itu 2 mobil udah jalan udah jalan iya iya udah cukup iya udah cukup terus si abang datang kasih pinjaman harus naikkan lagi dinaikkan lagi sampai akhirnya ketemu tadi tadi sampai segitu banyak itu tadi iya top up top up 1,4 iya betul dari yang bisnis bapak rentang tadi iya betul itu memang pasti jadi beban ya pak ya akhirnya bapak iya betul akhirnya saya lepas berapa titik ya yang saya panggul itu saya lepas satu persatu saya persatu tinggal sekarang tinggal satu detik aja yang saya iya alhamdulillah berarti ada sebagian besar yang sudah lulus nih ya sudah sangat besar sekali itu iya nah ini menarik nih sepertinya dengan nilai segitu gitu ya beban bapak kan besar ya ketakutan apa yang paling bapak masih inget waktu itu sehingga bapak merasa tertekan melakukan hal-hal yang tadi ya kayak gitu ya terus akhirnya ketemu sama MTR gitu soalnya ada cerita sampai ke pengadilan gitu pak betul juga ya jadi gini karena hutang saya henti saya waktu itu bukan saya hentikan waktu itu nggak bisa melunasi nggak bisa membayar berhenti lah saya tapi aset masih ada aset masih ada mobil masih ada tapi saya nggak nggak bergerak kondisi apa usaha saya itu ya bisnisnya nggak bisa aset ada kondisi iya akhirnya nggak bisa bayar akhirnya nggak bisa bayar ya hanya untuk keseharian aja setelah itu saya si pihak si abang itu tadi ke pengadilan mau menyita aset saya untuk menyita menyita saya itu dipanggil pengadilan dari pihak si abang tadi jadi kalau memang dari pengadilan kan memang resmi kan untuk menyita aset saya saya udah dapat tekanan dari keluarga dari yang serakah lah dan lain-lain lah bahkan sampai saya sampai sampai diusir sama keluarga karena iya jadi tekanan itu bukan hanya dari bank betul dari keluarga jika ada ya ya itulah memang utang itu kayak gitu kan masnya terus selain itu dulu sebelum masih masih punya dua mobil itu Insya Allah sholat subuh berjamaah dan lain-lain setelah dapat utang 1M itu sholat subuh kadang itu kelewat Mas assalamualaikum saya kelewat kadang jamnya karena nanti tadi pagi ambil mobil malam dini hari baru balikin nggak sempat tidur jadinya tidurnya mesti ya akhirnya sholat subuh kadang ya jam sengah 6 jam 6 biasanya biasanya kita berjamaah jadi itu tadi akhirnya bapak dengan mungkin seperti case datang banyak ya iya betul akhirnya bapak bekerja keras untuk membayar cicilan tadi cicilan iya iya jadi teledor akhirnya 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 setelah kenal MTR dan disuruh melepas kemelekatan itu satu persatu yang mengancam dulu nanti kan mengancam waktu itu sampai berapa unit pak sempat dari wang cair itu berarti kan bapak kan harapan mau ngembangin usaha iya dari 2 unit sampai berapa unit saya sampai 15 unit sampai 15 unit 15 unit betul oke 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 tapi malah jadi beban gitu ya malah jadi beban ya iya 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 dari situ akhirnya kita sudah instaf sudah itu tadi ketemu MTR oh ternyata jalan saya keliru yaudah saya ikuti arusnya MTR ini arahnya kemana saya jalanin ternyata yaudah sama bahkan waktu itu saya jemputkan waktu saya antar ke depan rumah saya Ustaz saya ini beban saya sekian saya sekarang proses pengadilan gimana penyelesaian hutang saya ini apa dinikmati aja prosesnya di pengadilan gitu ya saya nikmati yaudah 1-2-3-3-3-3-3 Dan itu Memang sudah masuk ke proses pengadilan proses pengadilan ya iya saya mengikut denganrik Jakarta juga pusatnya akhirnya dari negoi tadi dikasih BDO bebas BDO dikasih waktu satu bulan untuk lunas hutang saya dengan bebas BDO lagi diberikan BDO dan harus lunas satu bulan setelah dapat surat saya juga ya berusaha aja santai aja dinikmati aja semua kan saya sudah pasrah ke Allah apapun hasilnya udah saya pasrah waktu itu berdoa dan akhirnya dalam waktu satu bulan itu kurang tiga hari aset-aset kan saya kan saya jual mobil saya jual saya lepas bisa melunasi hutang ini tadi Alhamdulillah dikasih waktu satu bulan iya satu bulan tiga hari lunas nggak nyangka itulah analogiknya disitu memang analogik itu ada aset yang tadi Bapak mau disinta itu Bapak iya aset saya kan nilainya besar Mas sedangkan hutang saya kan kecil aset saya sekitar 3M mobil saya jual-jual saya jual ya pengitanya lewat pengadilan itu tadi akhirnya itu tadi saya berusaha untuk melunasi dengan itu tadi pengajuan bebas BDO kemelangkatan itu tadi Alhamdulillah sekarang lunas tinggal satu titik aja hutang saya tinggal cuma 30 juta ini tinggal sedikit lah mungkin di mana nih iya tiapang tiapang juga ya memang tinggal pembayaran aja gitu ya ya tinggal kurang sedikit lah kita masih berusaha untuk itu dari nilai aset yang 3M tadi hutang 1,4 ya mungkin sebagian orang akan berat aduh kayaknya kalau dijual sayang banget gitu ya sangat sayang karena lumayan lah nilai segitu kan betul ya Mas Bapak waktu itu jual kalau boleh tahu kisaran berapa 2,7 2,7 ya dibawah harga sebenarnya ya Bapak rela iya iya malah jadi iya hidup lebih lebih nikmat lebih tenang betul Mas ya apa yang paling Bapak rasakan setelah Bapak akhirnya sudah lepas dari hutang itu gitu kan terhadap hidup Bapak dan juga bisnis Oke setelah hutang lunas dan ternyata itu enak Mas bisa tidurnya ibadah itu Alhamdulillah dulu mulai apa yang dulu subuh itu nggak pernah bangun pagi karena itu tadi ngurusin mobil sekarang Alhamdulillah bisa kembali lagi dan nikmatnya bangun pagi aduh nikmat sekali ternyata Mas dan bingungnya sekarang memang ada bisnis baru ya Iya betul hahaha bisnisnya apa tadi Pak yang baru sekarang saya buka ya Barbershop apa nama Barbershopnya Denbagus namanya Iya di Kediri daerah Ngadiluwe ya Ngadiluwe daerah Kabupaten Kediri saya berjalan dari Januari 4 bulan 5 bulan ini Mas Iya akhirnya memang benar-benar bisnis tanpa hutang betul bisa Pak ya Iya bisa dan malah berkembang berkembang ya betul dulu memang 100 ribu ini kurang-kurang Mas buat hidup sehari-hari sekarang 100 ribu itu bisa untuk hidup mungkin satu minggu kalau deh itu yang dibilang berkat Alhamdulillah betul memang ya kelihatan sebenarnya upah selalu terseru nyung sekarang Iya betul hahaha Alhamdulillah itu sangat aktif ya di daerah Kediri ya Iya Insyaallah saya dan saya berusaha untuk aktif dan berusaha untuk mendakwakan bahwa riba itu memang tertekan sekali Iya itu tadi karena hina di malam hari juga nggak bisa tidur mikir busuk ngangsurnya gimana ya itu tadi besok tempo apalagi kalau sudah sampai kerana pengadilan sama pengadilan ya sampai sampai sempet dikebrak-kebrak meja tuh gimana ya sebelum kita sidangkan ada mediasi setelahnya ya antara pihak yang ngutangin sama yang dihutangin ya ayo dikasih waktu kan untuk pihak bank ini gimana ini anu Pak Juli ini kan sudah eh istilahnya apa namanya nggak mau ngelunasi utang rumah kamu saya cita sambil gebrak-gebrak gini di mediasi saya juga gebrak-gebrak saya nggak pengecut saya nggak lari dari utang saya ada di sini juga seakan saya lunasi ya saya lunasi waktu waktu itu saya juga jawab gitu ada juga belum cuma ada yang buat ngelunasi saya nggak pengecut tetap sel bayar akhirnya pihak bank kan tetap pengennya harus saat itu juga dilunasi minta kasih waktu tempo tapi kan belum belum bisa waktu itu ya akhirnya datanglah ke sidang itu tadi sampai proses sidang karena kita akan mediasinya kan nggak berjalan nggak ada titik ketemu gitu saya juga gebrak-gebrak meja itu masih sama pihak abang nggak takut juga saya nggak takut sama apa nggak salah saya takutnya sama Allah itulah ceritanya ini karena gini Pak momok di masyarakat kalau sudah sampai ke pengadilan kan mengerikan Pak gitu banyak orang yang baru di ancam lelang sita itu udah gitu ya begitu kan merasakan gitu ya dan ternyata pesan yang tadi saya ingat adalah dari dinikmati karena kita nggak tahu kan itu tadi jalannya ceritanya anunya alurnya kemana itu nggak tahu baik kita menginikmati sambil berdoa dan memang itu proses bapak ya ternyata dengan kita memperbaiki hak belum dinanasnya terhadap betul ya si abang ya itu kan proses ya proses ya itulah yang harus dinikmati di jalan iya dinikmati betul apalagi Alhamdulillah kalau sekarang kan memang teman-teman semua di fasilitasi bukan hanya SMA terhadap PBTR kita belajar tentang bagaimana kita menghabisi istri awang lebih baik gitu kan ya jadi punya bekal lagi itu ya Alhamdulillah ternyata ilmu agama itu segalanya Mas yang bisa menenangkan kita ya ilmu agama tadi ya kayak tadi kan sama-sama sirik kayak itu tadi kan karena nggak tahu Mas kita nggak sebelumnya kita nggak ada edukasi dari dari keluarga bahwa dulu kok utang kok boleh Kenapa nggak ada edukasi Mas makanya sekarang itu kita berdakwah untuk edukasi ke masyarakat terutama supaya kalau bisa jangan hutang gitu itulah beratnya untuk yang kita alami tadi jadi memang ya betul memang banyak orang yang tidak teredukasi bahwa hutang itu tapi atur hutang itu betul-betul bisa merusak kehidupan bahkan keimanan gitu ya dan ini yang jadi saya yakin jadi keinginan Bapak dan teman-teman dan kita semua gitu ya untuk bisa mendakwakan tentang tak biat berhutang supaya mereka terindah daripada itu gitu ya dan jangan sampai ke ranah tadi kan ke pengadilan karena belum tentu bisa ya gitu ya bisa menghadapi siapa makanya penting buat teman-teman semua untuk menambah kapasitas diri gitu ya khususnya ilmu ya menghadapi siapa gitu dengan cara yang yang baik tentunya kita tidak dengan bermusuhan gitu ya ini selalu di upgrade gitu ya teman-teman pembelajaran di MTA tuh banyak sekali diantara tadi SMA sebagai fundamentalnya dan ternyata mengembalikan keyakinannya Bapak Zazuli untuk bahkan yakin untuk melepasin kelekatan ini yang luar biasa gitu kan dan ternyata nikmati nikmat hidup itu lebih nikmat lebih barukah lebih berkelimpahan insyaallah ini kalau boleh Pak Zazuli nih sebelum kita di akhir bicaraan pesan apa yang paling Bapak dari dulu sampai sekarang mungkin ingin sampaikan ke teman-teman semua khususnya ya mungkin saat ini sedang punya problem yang sama atau mungkin belum punya tapi jangan sampai gitu ya boleh silahkan saya sampaikan ke teman-teman oh iya terima kasih untuk masalah ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata utang itu berapapun meskipun kecil meskipun besar sama Allah pasti dimusnahkan orang enggak enggak akan sukses dengan utang riba itu tadi di dalam Al-Hurkan yang juga ada bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah kalau pengen hidupnya berkah berkelimpahan sedekahlah ditingkat dengan sedekahnya jadi itulah pesan saya untuk masyarakat yang terutama yang belum berutang jangan sampai berutang karena tadi tidak bisa tenang hidupnya di malam hari apalagi di siang hari mungkin lari sembunyi-sembunyi yang nanti kejar-kejar dep kolektor dan lain-lain itu pesan dari saya kalau nih pesan yang sangat syarat makna jadi jadi warning buat teman-teman semua gitu ya sahabat semua disana hindari berutang ya hindari berutang ya tadi sampai merusak keimanan yang sampai begaluyul Pak ya baik mas Allah nih sahabat sekali ini menarik sekali ya perbincangan kita kali dengan Pak Zazuli dia salah satu orang awal waktu itu memang dan menginspirasi kita semua kalau sekarang banyak inspirasi dan inilah beliau inspirasi kita waktu dulu gitu ya sehingga kita bisa berkembang sampai sekarang ternyata analogik itu ada ada betul mas tadi saya ingat tuh dibawah kita ngobrol ya bapak bilang analogik itu ada ya bayangkan tadi kan kata Pak Zazuli dikasih waktu sebulan dan sebulan kurang tiga hari lunas lunas itu luar biasa ya luar biasa analogik sekali bisa dipilih dengan logika gitu kalau bukan karena Allah enggak bisa kalau semua semua karena Allah pasti bisa apa yang kita pikirkan belum tentu bisa memang fundamental penting sekali yakin kita penting teknis penting tapi itu yakin kita lebih penting baik sahabat sekalian ini podcast yang luar biasa ya di podcast MMC dan channel ini channel yang luar biasa juga ya kalau teman-teman semua suka dengan channel ini channel lunas utang miliaran silahkan subscribe gitu ya tambah juga semangat kami dengan like dan komen ya dukung kami sebar seluas-luasnya insyaallah mudah-mudahan ceritanya ya kisahnya dari Pak Zazuli jadi amal baik buat Pak Zazuli dan juga memudahkan urusan Pak Zazuli dengan bisnisnya dan juga keluarganya yang benar-benar makin beroka Pak gitu ya dan sisanya tadi ya sebentar lunas insyaallah insyaallah doakan kami mudah-mudahan semakin istiqomah gitu ya dan channel ini bermanfaat ya nanti Pak kasih video ini buat teman-teman semua kasih olah-olah buat di kediri ya baik terima kasih sahabat sekalian podcast MMC akhirnya berakhir dengan bahagia dengan bersama Pak Zazuli terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati